Pak Prabowo jangan khawatir saya ada disini tuh bukan Gibran yang ada disitu Saya merestui anak saya Oh Seluar biasa itu Agak normal, apakah patut, apakah ya ini memang layak dari level wali kota Langsung lompat ya Langsung lompat sebagai cabang keres Kan gitu Iya Iya kali ini memang politik hari ini penuh drama Karena drama-drama ini tentu saja tidak lepas dari cara masing-masing aktor politik berkomunikasi dengan publik Saya kedatangan tamu nih Kang Deddy Jamaludin Malik Makasih Kang udah dateng Kang Makasih sama-sama, ini kehormatan nih Kang Deddy ini pakar komunikasi politik dari UNPAD Kita mau ngobrol-ngobrol keseruan pola komunikasi atau katakanlah Suasana politik hari ini Kan pasti jenengan agak lumayan fusing juga nih Fenomena yang seperti ini nih Ya itu menunjukkan bahwa bangsa ini memang Lagi tidak baik-baik saja Ya ini penuh drama gitu kan Ya kalau dalam drama itu kan ada panggung depan, ada panggung belakang Yang di panggung depannya gimana ini Kan sebagai pakar komunikasi pasti ngelihat panggung depan sebagai salah satu tampilan Ya kalau melihat aktor-aktor politik sekarang khususnya misalnya Capres, Cawapres 1, 2, 3 Itu kan punya pola yang berbeda-beda Ya Nah yang satu melakukan dramatisasi yang luar biasa gitu Yang satu tenang-tenang saja Yang satu yang mana itu bang? Yang satu itu tadi Pasangannya mana maksudnya? Pasangan Prabowo dan Gibran Oke Itu yang dramatisasinya luar biasa? Luar biasa Nah karena memang dilihat dari sudut Pak Prabowo-nya Bayangin kalau misalnya tidak sama Gibran Wah itu pasti gak bisa Artinya gagal lagi kira-kira gitu Secara teoretis kira-kira gitu kan Kalau gak sama Gibran? Kalau tidak sama Gibran Jadi tidak ada pilihan lain Oh Gitu Nah untuk sampai tidak gagal lagi maka Dramanya dilalui lewat MK Dramanya lewat MK Kemudian setelah MK itu memutuskan Tentu muncul kekuatan lain yang menyatakan Saya merestui anak saya Oh Luar biasa itu Itu korelatin gak bang? Dengan statement Mas Gibran kemarin pada saat deklarasi Pak Prabowo jangan khawatir Saya sudah ada di sini Itu statement itu menunjukkan apa? Artinya kan panggung depannya itu Gibran yang berbicara Ya pada saat itu Iya kan pada saat itu Panggung belakangnya itu siapa? Oh Jadi Pak Prabowo jangan khawatir saya ada di sini Itu bukan Gibran yang ada di situ Bukan Gibran yang ada di situ Itu yang ada di Di Solo Gitu Iya kan iya kan Boleh saya menafsirkan itu Saya juga berpikir begitu Kenapa Orang wali kota Solo Bahkan bisa menenangkan Seorang Prabowo yang sudah Sudah berpengalaman dalam Pilpres gitu Dia menenangkan Pak Prabowo jangan khawatir Itu memang Ada multi tafsir di kepala banyak orang Pertama kalau kita empatik ya Bagaimana Pak Prabowo ini Didekati tadi oleh Caimin Kemudian ada Erick Thohir Ada Macem-macem itu Iya 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 Pak Erlangga gitu Dia harus melalui itu Yang sebenarnya itu Bukan Pilihan Utama dia Oh Bukan pilihan yang sesungguhnya Gitu Oh makanya Keputusan pasangannya itu Menunggu Iya restu Restu Menunggu putusan MK itu dulu Betul Gitu Nah Itu kan Setelah MK Keluar Ya secara Legitimate lah Kan Dia bisa Mencalonkan Datanglah Kemudian Fatwa Sabda Saya Merestui Dasar itu Kata-kata merestui itu Bukan Maknanya bukan cuma Sekedar blessing orang tua ke anak ya Ada banyak Tafsir Ya tidak lah Kan beliau ini siapa Memang orang tua biasa Iya iya presiden Iya kan Ini komunikator politik yang menguasai seluruh hajat hidup Para elit Iya kan Publik Gitu Publik sudah Merasa puas dengan 70-80 persen Begitu Para elit juga sudah Mohon maaf tersandra Begitu Ya selesai Nah yang dikhawatirkan Jangan-jangan pemilu Pilpres ini udah selesai itu Orang mikir kayak gitu Jangan Karena gini Dalam prosesnya Ya nanti ya Orang mengkhawatirkan Keterlibatan Karena Restu tadi Keterlibatan Para Aparatur Sipil Aparatur negara Yang terlibat dalam proses penggiringan Dan lain-lain Itu kan kita mengkhawatirkan itu Yang kedua Ketika Misalnya nanti di Pilpres ada perselisihan Kan larinya ke MK Mk Sudah juga ada yang jaga gitu loh Jadi bener asumsinya pemilu sudah selesai Iya Nah sekarang kan Pertaruhannya adalah pada Pak Jimli Oh iya di MK Iya Di MK sekarang ini Kira-kira apa nih bang? Kemarin Pak Jimli ngomong Bahwa dunia ini sudah di Apa ya Dikuasai oleh hawa Nafsu Dan Kayak-kayak gitu tuh bang Oleh akar bulus Dan akar Apa gitu loh Ketua MK Ketua MK pertama ya Ketua MK pertama Nah yang kedua Kok gini sih Oh Keputusan MK ini gitu Iya 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 Nah Boleh jadi Saya kira Ada Satu keputusan Yang bisa Menerima Semua pihak tuh menerima maksud saya Jadi Keputusan yang Comproming Ya dari ekstrim Satu ke Ya Ke Lebih moderat Gitu Kalau misalnya Sekarang ini Yang diuntungkan oleh MK itu Elit tertentu Kelompok tertentu Maka mungkin keputusannya itu Yalah bagaimana Menenangkan kelompok Yang merasa Dicederai Yang merasa demokrasi Sekarang tuh Dalam tanda petik Ya di Obok-obok Dihancurkan Ya Selama Ini Kita Memandang KPK MK itu Ya The guardian of democracy Ya The guardian Of Public justice Gitu ya Ya Mungkin itu Ingin dikembalikan Oleh Pak Jim Lee Gimana cara mengembalikannya bang? Ya mungkin Keputusannya itu Mungkin ya Supaya Tadi tidak terjadi Lagi Keributan Keributan Yang bisa Menimbulkan Chaos Ya Ya saya kira Ketua MK itu Tidak layak lagi Harus dimundurkan Gitu ya Pertahankan Sebab Kalau terus Dia Ada disitu Bisa dibayangkan nanti Dispute ya Suara Misalnya Karena semua ke MK Oh Maka Conflict of interest lagi Kan Pasti ada problem Etik Kehakiman lagi Ya Problem Legitimasi suara Kan gitu Akan muncul public Distrust Gitu ya Karena Ya tadi yang memutuskan Itu Tidak Berjarak Berjarak Dengan Kelompok-kelompok Yang lagi Punya kepentingan Oke Gitu Jadi dinetralkan Artinya Orang-orang MK itu Harus Berdiri Ya Untuk Memenuhi kepentingan Publik Oh Jadi Keputusan Yang sudah diambil MK Karena Final and Binding itu Tetap berjalan Bisa berjalan Begitu Meskipun itu juga kan Para alihukum Wah berdebat banyak Berdebat panjang Bisa kok itu di Mbak Taukan Jangan sampai terjadi lagi Konflik kepentingan Maka Ketua MK Yang Kita harus tahu Punya hubungan keluarga kan Betul Dengan salah satu Orang yang Berkontestasi Itu Mungkin Bisa Di Istirahatkan Gitu ya Siapa mas Namanya itu Pak Pak Anwar Usman Pak Anwar Usman Gitu Ya dengan segala Respek ya 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 Memang Itu dia Yang kita khawatirkan kan Sebetulnya adalah Public Distress Bang ya Karena Ketika orang sudah Enggak percaya pada sistem Itu Enggak ada jalan keluar Bang Anda bayangkan lah Berapa sih biaya Untuk bill price itu Ya 71 triliun katanya 71 triliun Kemudian dua kali Misalnya kan Dua putaran Lalu Hasilnya itu Hasilnya itu Melahirkan Ketidakpastian Oh Melahirkan Ketidakpuasan Melahirkan Amarah Anda tidak bisa bayangkan Bagaimana Republik ini Ke depan Karena yang tetap menjaga kita Untuk tetap patuh itu Karena kita percaya pada sistem Betul Percaya pada aturan Percaya pada hukum Sehingga publik ini Patuh lah ya Artinya tertib lah Iya Kalau kita sudah kehilangan kepercayaan pada sistem Ya kepada siapa lagi Iya Pada emosi Iya 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 Gitu kan Waduh kesempatan Akal pikiran sudah tidak lagi Bisa dipakai untuk itu Kalau sudah emosi kan Langsung bergerak Iya 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 Tanpa Ya Tanpa rasionalitas kan Oke oke Membabi buta Kita tidak berharap itu terjadi kan Bangsa ini sudah Sayang sekali Kosnya terlalu tinggi Jangan main-main lah Ini bangsa kita yang rizki Yang kita cintai bersama gitu Pemilu itu Pilpres itu ya Sifatnya Situasional Gitu kan Tapi mari tetap gitu Kita tegakkan aturan main Kita jaga Etika Berpolitik Berpolitik Ya itu Itu yang Bisa menyelamatkan Sekiranya Bang ini kita Balik lagi ke Diskusi soal Pilpres Kalau saya Kita perhatikan kan Pilpres ini sebetulnya Pertarungan antar Calon-calon presiden Dan calon-calon wakil presiden Yes Artinya yang bertarung itu Pak Ganjar, Pak Mahfud Pak Prabowo Gibran Anies Muhammad Anies Muhammad Yang bertarungan itu Tetapi di publik Seolah-olah pingin digeser Pertarungan itu Memperhadapkan Pak Jokowi Dengan Bu Mega Ini ada Terus-menerus Narasi Diproduksi Diproduksi Kemudian kita Seolah-olah Diminta untuk Memilih Pak Jokowi Atau Bu Mega Padahal Pilpres ini Yang bertarung yang lain Nah Itu menurut Abang Gimana itu bang? Apakah itu strategi Untuk memenangkan Satu pasangan calon Atau Seperti apa bang? Ya saya kira Strategi Untuk pecah belah Oh Itu kan Nah Kita Lihat sekarang Betapa Ibu Mega itu Tampil Sebagai negarawan Iya Tidak emosional Kemudian Tidak reaktif Gitu Diserahkan ke Gibran Meskipun Dia kader Gitu Tidak diperingatkan Keras Masalah Kamu udah ngerti Begitu Nah Sementara kan Pak Jokowi juga Baik-baik saja Tidak ada pernyataan-pernyataan Yang Menohok Pada Ibu Mega Meskipun Diramekan orang Konflik Ya Yang Tajam Begitu Tapi mereka tidak terpancing Jadi saya percaya Ibu Mega Pak Jokowi Tidak akan Terpancing Ya Oleh kelompok-kelompok Yang mau Mempertentangkan Diantara Bang Kalau memang ada kelompok Yang mau mempertentangkan Yang diuntungkan Siapa Bang? Dari Pertentangan ini Ya kelompok yang tadi Mau mempertentangkan Itu Anda tahu sendiri Kan gitu Ya kan Ya kalau saya perhatikan Kan gini Pak Prabowo katakanlah Yang sudah berpengalaman Ikut Pilpres Selalu jadi runner up Ya juara kedua Kalau berhadapan langsung dengan Katakanlah Capres dari PDIP Kan ngerasain tuh kalah terus Mungkin strateginya salah satunya adalah Tidak berhadapan langsung Tetapi malah mengadu Dua kekuatan di dalam itu ya Bang? Ya Meskipun kan catatan kita adalah Tadi ada Wilayah-wilayah etis yang Ya sayangnya gitu ya Tidak dilalui dengan baik Ya misalnya kan Ya saya sih berpikir gitu Sebelum tadi Mengklaim dan meminta gitu Ke yang bersangkutan Ke Gibran Kan ada ibunya gitu Ya 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 Apa tidak sopan dulu Bu bagaimana Inilah gitu Mohon izin dan lain sebagainya Karena itu kan kader orang Oh Anda bayangkan Sebuah partai politik Yang punya kader-kader hebat gitu Lalu dibajak orang Apa ini Permainan sepak bola gitu Ya ada transur pemain Iya ada transur pemain Masa sih kayak gitu Dimana ideologi disitu Emang sekarang kan partai-partai itu pragmatisme gitu Nggak punya ideologi lah ya Nggak punya ideologi Tapi masa itu segitu-gitu amat gitu loh Iya Iya Itu kasat mata gitu Iya Dan ini kan figur-figur Aktor-aktor politik yang hebat-hebat Iya Ini kan bagaimana melahirkan legacy Kedepan untuk generasi muda Orang kan semua Semua capres-cawapres itu Gensin dengan generation Z gitu Iya Kan harus memberikan role model yang bagus Contoh etik lah ya Contoh etik, integrity gitu, kompetensi gitu Kalaupun orang berdebat soal Loh kalau MK sudah putuskan bahwa itu sah Maka keputusan itu mengikat Secara hukum nggak masalah Iya Orang kan publik Itu tidak sekedar melihat aspek lega kan Oh Dalam setiap pergaulan ya Politik, ekonomi, sosial gitu Orang kan tidak hanya melihat aspek lega Melihat aspek lega Hanya mengandalkan ya tadi Sudah baik Sudah memberikan kontribusi gitu Tetapi misalnya Aturan-aturan main dilabrak Kemudian Tadi etika juga dilabrak Apa iya Rakyat itu mau menerima Dengan 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 ikhlas Iya Kayaknya enggak lah Saya membayangkan gini nih bang Jadi ada anak Katakanlah anak perempuan nih Kemudian pacaran sama anak laki-laki Dan ibunya ada Terus mereka menikah Tanpa memberitahu orang tua ibunya Iya itu Pernikahannya legal bang Legal Bisa pakai wali hakim dan lain-lain Betul Tapi menikahnya di depan mata ibunya Dan ibunya nggak diberitahu gitu bang ya Anda bayangkan Iya Seorang perasaan seorang ibu Oh Kedasar kan Dari kecil kan gitu Dijaga Dipelihara Dibesarkan Dibiskan 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 Besar Lalu dia melakukan Perbuatan seperti itu Iya Kurang sakit apa sih Iya Orang Bisa Bisa ngomong tentang Lo yang penting sama-sama suka Ini kan demokratis Untuk menentukan siapa pasangan hidupnya Orang bisa ngomong dari aspek itu bang Tetapi pada aspek yang lain Ketika kita lihat Kenapa sih nggak ngasih tahu ibunya mau menikah kok Gitu dari awal Jadi di dalam masyarakat kita ini Ada dua aspek komunikasi Iya Yang harus dipertimbangkan Yang pertama aspek konten Yang kedua aspek relationship Oke Aspek kontennya itu bahwa dia misalnya kawin Sah di depan Dulu ada wali hakim dan lain-lain Dulu ada wali hakim dan lain-lain Itu sah Tapi aspek relationshipnya Oke Apa kena misalnya tadi Restu Iya Doa dari orang tua Oh Itu relationship Iya Kalau itu tidak Terpenuhi Maka komunikasi itu Breakdown Oh Putus Dampaknya apa Pecah Putus pecah Ya terluka kan Oh Terluka Nah karena itu Orang boleh Kontennya berbeda Tapi relationshipnya Tetap bisa jalan Kan bisa gitu Harusnya kan seperti itu Iya Tapi kalau sekarang itu Yang dipenuhi aspek Legalnya Gitu Dan semua orang berteriak Nurani Berbicara Oke Nurani berbicara Mau ilmuwan Mau ahli hukum Iya Gitu Tokoh masyarakat Iya Semua bicara kan gitu Itu pertanda apa Pertanda Isarat Nurani bangsa ini Tergugat Oh Iya Bagi masyarakat memang Problem etika Problem Apa Perasaan Problem Bahwa Ini gak pantes gitu Jauh lebih Mengena Ketimbang Ini benar apa salah Gitu kan Saya khawatir tadi Kalau balik lagi soal Tadi soal Kader partai Yang kemudian tadi seperti Sekarang permainan sepak bola Iya Transfer Transfer Lalu partai politik itu Apa bedanya Dengan Rental Iya kan Rental mobil Rental mobil Orang langsung pada periode ini Ke partai satu Setelah periode berikutnya Ke partai yang lain Oh Lalu dimana kaderisasi partai Iya Saya kira Tidak semua memang Ya partai-partai itu melakukan kaderisasi yang baik Tetapi ada beberapa ya Partai yang melakukan itu relatif cukup baik Iya Nah ini bisa rusak dengan kondisi seperti ini Iya benar Kalau saya perhatikan ya Dari beberapa kali pemilu Setidaknya pemilu langsung ya Partai yang selalu ikut pemilu Dan selalu menyodorkan kadernya sebagai peserta Pilpres Itu memang harus kita akui PDI kan Ada Bu Mega Ada Pak Jokowi Ada Mas Ganjar sekarang Dan Gibran kan juga produk PDI kan Betul Sementara partai yang Pak Prabowo misalnya dari pertama kali ikut Pilpres Sampai sekarang kan gak ganti-ganti tuh Kader yang dicalonkan Untuk berkontestasi di Pilpres Ini kan sebetulnya menunjukkan ada partai yang memang punya kader Punya sistem kepemimpinan yang bagus Ada partai yang memang Yang miskin kader Miskin kader Karena itu-itu aja Ya saya kira ke depan itu kita perlu pikirkan bersama ya Ya terutama oleh para pimpinan partai Para petinggi-petinggi partai Saya kira mesti ada tadi nuansa refleksi Untuk tadi mulai berbenah melakukan kaderisasi yang lebih sistematis gitu Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak lazim seperti ini Ya saya kira itu satu refleksi bahwa kita harus Apa ya mendiskusikan Ada hal-hal yang memang ke depan itu Ya perlu dipikirkan Perlu diselesaikan gitu Ya khusus misalnya itu partai politik Bang kalau kita jajarkan tiga calon kita Pak Prabowo Mas Gibran Mas Ganjar Pak Mahfud Ada Mas Anies sama Caimin Itu kalau kita boleh scoring itu kelebihan dan kekurangan dari semua ini Katakanlah kalau kita bayangkan Pak Prabowo jadi presiden Apa yang akan terjadi bagi Indonesia bang Dengan pendampingnya Mas Gibran ya Apa yang akan Abang bayangkan tentang Indonesia ke depan bang Ya salah satu Ini bisa subyektif ya Bisa subyektif ya Ini pasti pertanyaannya subyektif bang Pertanyaannya juga subyektif Ya saya melihat Kenapa orang mengagungkan Menghormati Mempercayai Dan mendukung Pak Prabowo Itu karena pengalaman di luar negeri Kemudian pengalaman militer Kemudian juga bahasanya yang mendunia gitu Nah lalu orang menyimpulkan Inilah sosok yang akan membawa bangsa ini Di putaran global Nah gitu Nah sekarang muncul Partnernya siapa Nah ya sorry to say saya harus mengatakan gitu Kan ini Berangkat dari soal Proses Ya Pematangan seorang pemimpin Hmm Misalnya kan nurani yang Tergugat itu adalah Dan ini sekali lagi subyektif Ya Apakah Agak normal Apakah patut Apakah Ya ini memang layak Dari level Wali kota Langsung lompat Langsung lompat Sebagai cawapres Kan gitu Iya Nah Kita tidak bicara soal dinasti disitu Karena faktanya Beliau adalah putranya Presiden Iya Tapi yang kita bicarakan adalah Mekanisme Prosedur Gitu ya Jadi Kalau kelayakannya itu kan Ya untuk cawapres itu Di level gubernur kan deket-deket Karena dia Gubernur itu kan pembantu presiden Iya Misalnya kan gitu Satu Yang kedua misalnya aspek Leadership dalam konteks kompetensi Hmm Kan dia harus Banyak tahu Mengenai Ya aspek-aspek Kenegaraan Eksekutif Judikatif dan lain sebagainya Itu bukan hanya sekedar pengalaman Tetapi juga Aspek Ya rada teoretik Dan gitu ya Gitu kan Wawasan dan lain sebagainya Nah ini yang Saya Mohon maaf Agar ragu Gitu Karena Kedepan itu Saya kira Ya Karena tantangan global Tantangan internanya Itu makin Kompleks Maka Posisi wakil presiden itu Bukan sekedar gunting pita Oh Gitu Artinya kan Hanya Menggantikan presiden Untuk upacara-upacara Ceremonial gitu ya Ya ceremonial Begitu Gitu Tapi Wakil presiden Kedepan itu Yalah Orang yang bisa Menggantikan Ketika misalnya Presidennya Tidak bisa Karena satu hak Ke PBB Gitu ya Atau misalnya Bilateral Dan lain sebagainya Atau apabila presiden berhalangan tetap Atau berhalangan tetap Ya Itu Gitu Nah Ini kan harus ada Apa Equality Dalam kompetensi Gitu ya Pengalaman Saya kira disitu Apa Urgennya Dan Tampaknya Ini menurut saya Lagi-lagi Ya kurang idiam Oh Gitu Nah Jadi gini bang Apa namanya Ketika kita Mencoba melihat Siapa yang akan kita pilih Kan kita melihat satu paket Ya kan Gak cuma presidennya Tapi wapresnya Karena Sejatinya fungsi wapres itu adalah Menggantikan presiden Apabila berhalangan Kalau berhalangan tetap Maka menggantikannya secara tetap Kan gitu Nah Kita bayangkan Kalau Presiden Kita Ada peluang 270 juta Nasib rakyat Indonesia Itu kan Dikomandui oleh orang yang Kompetensinya barangkali Masih jadi perdebatan Itu Nah itu Beresiko sekali ya bang ya Saya kira beresiko ya Nah tapi biarlah ya masyarakat Ya Tadi Menilai gitu Kan tadi yang milih tuh rakyat Iya Kembalikan kepada rakyat Hanya barangkali semua Orang Siapapun Yang mencintai bangsa ini gitu Terutama tokoh-tokoh gitu Bangsa Ya perlu mengingatkan Ya perlu mengingatkan kepada publik Kepada rakyat itu Ya siapa yang Terbaik ya Untuk Republik ini Kan itu aja Oke jadi Fokus kita sebetulnya sekarang pada Menelaah Calon-calon presiden ini ya bang ya Ketimbang kita berspekulasi Siapa di belakang ini Siapa di belakang ini Siapa di belakang ini Iya Dan nanti yang milih kan rakyat Iya Gitu Sekuat apapun elit Pengen segala macam Kalau rakyat No Sorry to say Ya Karena kan sekarang Jadi kedaulatan rakyat Kembalikan kepada kedaulatan rakyat Dan rakyat Harus diberi informasi Yang komprehensif Atas ketiga calon itu Ya Supaya mereka Bener-bener Ya Memilih itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Rasional Pertimbangan etis gitu Dan dia juga punya tanggung jawab Iya Atas pilihannya itu Bang kalau kita perhatikan ya Kita sekarang punya Punya bonus demografi Artinya Bonus demografi ini Kalau nggak bisa kita manfaatkan dengan baik Dia menjadi beban demografi kan Kalau besok pembangunan kita tidak sesuai dengan Kebutuhan masyarakat Ini akan menjadi problem di masa depan Ini 2024 ini kayak semacam pintu gerbang bang Salah kita mengambil langkah Maka kita Dampaknya luar biasa Dampaknya akan sepanjang Zaman Zaman tuh bang Luar biasa ya bang ke depan Jangan main-main lah dengan coba-coba Untuk presi jangan coba-coba lah Itu dunia akhirat itu loh Tanggung jawabnya iya Karena kita ikut serta merusak bangsa kita sendiri Jadi kalau kita salah pilih Kita bertanggung jawab pada masa depan bangsa ya bang Iya Dan bagi setiap orang yang beragama Apa yang kita lakukan itu kan tetap horizontal dan vertikal Iya Itu saya kira yang harus disadarkan Ya diingatkan Ya diimbau kepada publik kepada masyarakat Mari masyarakat itu Ya care lah Ya peduli atas Pilpres ini Betul bukan segalanya Tetapi Tindakan anda Itu akan menentukan Masa depan bangsa Bang Dedy terima kasih Ini kita Pilpres nanti Coblosan pertama tanggal 14 Februari Itu hari Valentine Hari kasih sayang Iya Semoga-moga Pilpres kita penuh Penuh kasih sayang Meskipun berbeda pilihan Terima kasih bang Dedy sudah hadir di acara ini Kita diskusi lagi minggu-minggu ke depan Dengan tema dan narasumber yang sama-sama kompeten Insya Allah Kang terima kasih Salam